Kita beranjak ke kabar seputar pilkada pemirsa mantan Kepala Dinas Pendidikan Ahmad Sudiyono mengikuti penjaringan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang dibuka DPC-PDIP Jember Rabu Pagi. Pengabdian dan ingin Jember lebih baik menjadi motivasi Ahmad Sudiyono maju dalam kontestasi pilkada 2024. Usai mendaftarkan diri ke PKB dan Partai Nasdem, Ahmad Sudiyono kembali memburu rekomendasi partai politik agar bisa maju dalam pilkada Jember 27 November 2024 mendatang. Didapingi timnya dan para relawan, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ini resmi mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah ke kantor DPC-PDI Perjuangan di Jalan Supriyadi, Kecamatan Patrak. Pria yang akrab di Sapa Pak Ahmad mengaku pencalonan dirinya baik sebagai bakal calon bupati maupun calon wakil bupati Jember melalui PDI Perjuangan karena dirinya memiliki sejarah pengabdian bersama tokoh PDI Perjuangan dan ingin kembali mengabdi kepada masyarakat melalui parpol berlogo banteng tersebut. Ahmad berjanji apabila diberi amanah memimpin Jember, dirinya akan melayani masyarakat sebaik mungkin setelah sempat vakum dari jalur pengabdian di pemerintahan. Saya merasa sehat, saya merasa masih kasih kesehatan yang luar biasa oleh Allah Tuhan yang berkuasa sehingga apa yang saya pikirkan, apa pengalaman saya dan hal-hal yang dihukum di pengalaman itu ingin saya abdikan kepada masyarakat penjember ingin memberikan sesuatu yang lebih baik mungkin dari apa yang telah diprogramkan terutama program-program yang menyangkut kepentingan di pondok pesantai, guru ngaji kemudian para fakir miskin, duafa, semua yang pentingan dengan rakyat bagaimana itu lebih baik dari yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Selanjutnya berkas para pendaftar bakal Cakada dan Cawakada akan diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan untuk kemudian dilakukan uji kelayakan dan kepatutan sebelum memutuskan pemberian rekomendasi Maju Pimpinan Serentak 2024. Rekomendasi yang ada di Dewan Pimpinan Pertai BPC melalui tim penjaringan, melalui teman-teman yang berada di bidang bidang ekam jejak para bakal calon ini akan ketahuan nanti, tapi kita masih belum bisa sampaikan hari ini karena nanti di tanggal 27 kita akan melakukan berkas rilis bahwasannya seluruh bakal calon yang mendaftar dan mengembalikan berkas ini sesuai dengan tahapan dan sesuai dengan yang sudah diatur. Sesuai dengan jadwal, penjaringan bakal calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah di kantor DPJ PDIP Jember akan berakhir esok hari, yakni pada tanggal 16 Mei 2024. Dari Patrang, Tim Liputan, mengabarkan untuk KJTV.